Hai, jumpa lagi bersama saya Aksan Prawira di Data Dalam Fakta. Kali ini Data Dalam Fakta akan mengulas fakta-fakta menarik yang mungkin belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Inilah Data Dalam Fakta. Data Dalam Fakta bersama Aksan Prawira. Kekaisaran Song yang memerintah sekitar tahun 960 hingga tahun 1279 Masehi di Tiongkok merupakan rezim paling kuat di dunia. Negaranya makmur, ilmu pengetahuannya maju dan militernya kuat, tapi ia juga jatuh oleh militer. Banyak fakta menarik mengenai dinasti Song yang terkenal ini. Fakta pertama, Kerajaan Song muncul ketika seorang jenderal dari kerajaan kecil mengalahkan kerajaan besar. Ketika Kekaisaran Tang runtuh pada tahun 906 Masehi, wilayah mereka terbagi di antara kerajaan atau suku selama 53 tahun. Kemudian pada tahun 960 Masehi, seorang jenderal di kerajaan kecil memberontak melawan rajanya sendiri. Kerajaan ini mengambil nama Kaisar Taizu. Dan selama 20 tahun berikutnya, ia dan putranya mengalahkan kerajaan lain dan mendirikan, Kerajaan Song. Fakta kedua, Taizu terkenal sebagai seorang Kaisar yang mengembangkan sains dan pendidikan. Ia menerapkan sistem pendidikan, aturan ilmiah, dan penelitian ilmiah di kerajaannya. Ia juga menggunakan sistem ujian ke Kaisaran, sehingga sebagian besar pejabatnya harus lulus ujian untuk membuktikan kualifikasi mereka untuk memerintah. Fakta ketiga adalah pertumbuhan ekonomi Kerajaan Song yang sangat luar biasa. Kerajaan Song memiliki undang-undang bahwa setiap petani yang menanam di tanah kosong dan membayar pajak dapat memiliki tanah tersebut. Dan ini mendorong para petani untuk menjadi pemilik tanah. Ia juga membangun proyek irigasi dan kanal yang menggunakan teknik yang canggih untuk meningkatkan hasil pertanian, transportasi, dan perdagangan. Di zaman itu, metalurgi juga diperbaiki, sehingga pada tahun 1078 Masehi, kerajaan menghasilkan 125 ribu ton besi yang digunakan untuk konstruksi serta membuat perkakas dan senjata. Mata uang kertas pertama kali juga dikeluarkan dan digunakan selama era dinasti Song. Fakta lainnya, kerajaan Song memimpin dalam dunia literasi, seni, dan pendidikan. Selain itu, kerajaan ini juga unggul dalam inovasi, contohnya seperti kompas magnetik dan roket multitahap. Berbagai jenis bubuk misiu juga ditemukan untuk digunakan dalam roket, senjata, dan bom. Porselen yang dihasilkan di era kerajaan ini merupakan keramik terbaik di dunia. Dan faktanya, memang di era kerajaan Song inilah, Tiongkok memiliki kemajuan paling ilmiah dan teknis. Ilmuwan Tiongkok memajukan ilmu astronomi, teknik mesin, dan mata pelajaran lainnya. Demikian Data Dalam Fakta kali ini. Sampai jumpa di Data Dalam Fakta berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami dapat menghadirkan konten-konten yang bermutu dan terbaik untuk Anda. Sampai jumpa. Demikian Data Dalam Fakta bersama Aksan Prawira Terima kasih telah menonton! Terima kasih.